selamat menikmati jawab terkini menyapa Anda tentunya dengan topik yang berbeda kalau kemarin kita masih berkaitan dengan para calon ketua umum ikatan alumni ITB dan hari ini lebih banyak lagi tamu saya yang sudah terhubung secara virtual disini saya memiliki 4 calon ketua umum ikatan ITB yang memiliki visi misi program kerja yang luar biasa dan luar biasanya lagi adalah mereka berasal dari beragam angkatan ada angkatan lama ada juga angkatan baru yang tentunya visi misi mereka tujuan mereka adalah ingin membangkitkan lagi prestasi luar biasa dari institut teknologi Bandung yang merupakan institut perguaan tinggi ternama di Indonesia bahkan memiliki predikat luar biasa di skala Asia dan juga internasional banyak tokoh yang sudah dilahirkan dari ITB tepatnya ada di kota Bandung ya karena memang juga kredibilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi apalagi kontribusi dari para alumni ITB dan banyak yang dari mereka ini memegang posisi strategis di Republik ini dan untuk membahas bagaimana peranan dari ikatan alumni ITB bersama para calon ketua umum ikatan alumni ITB yang nanti akan berkompetisi dalam konteks positif tentunya saya akan memperkenalkan mereka yang pertama adalah Bapak Seterhan Akbar Suradinata Assalamualaikum, selamat malam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Aki, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah, sehat Sehat ya, saya harus menyapanya apa nih Pak? Dipanggilnya Saska aja Saska, oke Kang Saska ya, karena ini angkatan 2000-an ya di angkatan 2003, teknik elektro dan bukan hanya Kang Saska saja tapi ada calon ketua umum yang lainnya yaitu Pak Gembong Prima Jaja Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, halo, nama saya Gembong Prima Jaya Oh, Prima Jaya, oke ini dari angkatan 1986 ya Pak? Betul, betul Betul, dari teknik mesin ini gapnya luar biasa jauh nih dengan Kang Saska Pak Gembong Oh iya, gapapa Gapapa ya Nenek saya dia Oke, dan selanjutnya ada Baik, saya akan menyapa Pak Haryono Assalamualaikum, selamat malam Waalaikumsalam Oke, apa kabar Pak Haryono? Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau saya lihat ini dari angkatan 2007-2008 Pak? Tampaknya iya Tampaknya iya ya tapi pengalamannya luar biasa ya Pak? Betul Oke, Bapak-Bapak ini sudah bersama dengan pemirsa Bandung TV yang sedang menyaksikan program Jebar Terkini tentunya banyak sekali pemirsa yang ingin mengetahui bagaimana ITB menurut pandangan dari Bapak Bapak, saya ke Pak Gembong dulu barengkali Pak, boleh silahkan Pandangan terhadap ITB Ya, pandangan terhadap ITB sebagai salah satu universitas terbesar dan merupakan universitas tertua di Indonesia Betul Tentunya ITB ini diharapkan bisa berkontribusi banyak bagi masyarakat luas dan dalam pembangunan bangsa ini Saya rasa itu Oke, kemudian kalau kita beranjak ke Pak Haryono ITB di mata Bapak Baik, terima kasih ITB lokasi di Bandung jadi tidak bisa lewatkan dari Bandung dan Jawa Barat ya Jadi, tentu di sekolah nasional pasti sudah banyak prestasi yang ditorehkan oleh ITB dan Al-Dominya Kemudian, sekarang mungkin di Jawa Barat sama Bandung yang perlu, apa namanya perlu di, lebih digalakan ya Bandung kan masih banyak hal yang perlu digunai dan sebagainya, mungkin peran alam ITB perlu ditingkatkan Kemudian, sekalian izin Mbak, saya mau menyampaikan selamat ini pemilu pada IA Jawa Barat ya dan melalui juga masuk tombol TV Jadi, ada Pak Mas Deddy sama Kang Deddy sama Kang Jalu Semoga pemilu IA Jawa Barat berlangsung dengan baik, damai, lancar dan membawa hal-hal hasil yang baik untuk Jawa dan Bandung Semuanya Pak Haryono, untuk pandangannya sudah selesai ya Pak ya berkaitan dengan ITB Ya, jadi Pak ITB perlu berperan lebih bukan cuma level nasional juga di level Bandung dan Jawa Barat itu perlu lebih tingkatkan karena supaya itu menjadi indikator bahwa ITB betul-betul memikirkan bukan cuma bukan nasional tapi juga di level, apa namanya lokal Oke, kalau Kang Saska gimana nih Kang? berkaitan dengan ITB di mata Kang Saska sendiri kalau kita lihat nih, angkatan 2000-an angkatan milenial tentunya sudut pandangnya barangkali ada perbedaan dengan calon ketua yang lainnya? Ya, kalau cara pandangnya menurut saya mungkin sama saja ya maksudnya Bang Gembong, Mas Haryono ini juga senior-senior saya yang saya rasa kita on the same page tentang bagaimana kita melihat ITB sebagai sentra, pusat intelektualitas science tech home science, technology, dan humaniora dan itu juga yang sebenarnya dulu pas saya kuliah SMA saya mau masuk teknik elektro di ITB karena saya terkesima sama historinya ITB itu sendiri saya terkesima dengan penelitian-penelitian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ITB maupun alumni-alumninya jadi menurut saya ITB ini merupakan tempat yang saya bersyukur bangga bisa belajar banyak di dalamnya dan saya ingin membawa pengalaman yang saya terima dulu selama menimba ilmu di ITB dan juga ilmu-ilmu yang saya dapat dari inspirasi dari senior-senior saya ini jadi bahkan dari junior-junior kita juga ya yang sekarang kan saya walaupun angkatan milenial tapi udah jadi bapak-bapak juga udah banyak juga ya yang masih lebih muda dan sudah berprestasi saya rasa itu banyak inspirasinya dan saya melihat posisi ITB ini adalah sebagai apa namanya harusnya bisa jadi sumber inspirasi dan juga sebagai rahim untuk melahirkan memang solusi-solusi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara gitu ya dan kaitannya dengan posisinya tadi di mention menarik sekali posisinya di Bandung, Jawa Barat saya percaya perubahan itu kan terjadinya harus harus organik harus apa istilahnya akupunktur kita sentuh perubahan di satu titik maka dia akan melebar keluar keluar gitu dan caranya ITB harus berkontribusi itu tentu dengan alun minyak tersebar di mana-mana tapi saya rasa akan sangat powerful ketika perubahan itu atau manfaat baik dari ITB-nya itu mulai dari kota Bandung dari Jalan Ganesa ke kota Bandung kemudian ke Jawa Barat dan kemudian lebih besar lagi nasional bahkan sampai tingkat dunia jadi saya rasa saya punya banyak mimpi harapan yang saya sematkan ke ITB dan insya Allah dengan sekarang pementerian pemilu IA ITB ini siapapun yang terpilih insya Allah itu jadi doa yang semoga terlaksana oke menjadi rahim yang tentunya bisa menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa memberikan kiprah dan juga kontribusi kepada negeri ini sejauh ini menurut Bapak-Bapak sebagai calon ketua umum ikatan alumni ITB nantinya ada kekurangan tidak selama ini ITB dalam menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa membangun negeri ini Kang Saskah terlebih silahkan boleh ya menurut saya kekurangan ITB sekarang barangkali utamanya kita agak ketinggalan dengan industri saya sendiri bidang industri saya lebih banyak di bidang IT tapi saya cukup banyak mendengar dari kawan-kawan saya dari kakak-kakak saya juga bahwa agak berbeda industri di kita kalau kita bicara kita bandingkan dengan Silicon Valley misalnya jadi ada gap yang cukup besar antara industri dengan apa namanya situasi kita di Indonesia industri industri di lapangan dengan bagaimana para lulusan perguruan tinggi ini kemudian bisa masuk ke sana dan yang saya rasa perlu dilakukan adalah menjembatan gap itu jadi bagaimana ITB sendiri dengan bisa dihubungkan dengan industri lebih terkoneksi dengan masyarakat dengan permasalahan-permasalahan yang real pada akhirnya kita bisa melakukan proses hilirisasi penelitian-penelitian yang ada di ITB dan saya yakin banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang bisa diaplikasikan gitu ya tapi barangkali selama ini kita punya kesulitan entah di jaringannya di marketingnya ataupun bahkan di kesempatannya untuk melakukan penelitian-penelitian yang applicable jadi harapannya gap itu bisa kita bantu tengahi dengan keberadaan ITB oke jadi lebih mengikuti arus jaman begitu ya Kang trennya seperti apa oke saya akan coba ke Pak Gembong pertanyaannya masih sama sejauh ini ada tidak sih kekurangan ITB dalam hal tadi menghasilkan generasi berprestasi dan juga kegiatan-kegiatan ikatan alumni selama ini Pak Gembong Mangga saya rasa ITB ini sekarang sudah berperan cukup besar ya dalam kemajuan bangsa ini dalam meningkatkan ekonomi negara ini juga namun memang disana sini tentunya kita harus melakukan evaluasi dan perbahkan karena memang semua bergerak dengan cepat teknologi juga berkembang dengan cepat makanya kita harus mampu mengikuti perkembangan itu sering dengan waktu yang berjalan nah tentunya ITB harus lebih mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dari waktu ke waktu nah ini yang mungkin harus kita tingkatkan agar kita kemudian bisa lebih berada di depan untuk bisa berkontribusi bagi masyarakat luas makanya dalam program kerja saya salah satunya kita membuat Indonesianisme dimana Indonesianisme ini nanti akan memfasilitasi segala macam inovasi produk hasil research dan juga hasil karya seni dari alumni ITB untuk bisa diberikan panggung kemudian diberi kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat luas oke ada wadah yang namanya Indonesianisme ya Pak Gembong ya untuk bisa tadi mengakomodir semua hasil yang dicapai oleh sivitas akademika dari ITB itu sendiri oke menarik sekali dan coba kita akan beralih menanyakan mendapat kepada Pak Haryono silahkan Pak baik terima kasih ITB seperti kata Mas Gembong bahwa sudah banyak sekali alumni-alumni luar biasa yang dihasilkan dari tahun zaman kemerdekaan sampai saat ini ya dan dengan apa namanya sumber rakyat manusia yang dihasilkan sangat luar biasa bahkan ITB punya rencana di 2025 akan globally respected dan locally delivered jadi di room after bisa bersaing di level global dan bisa berperan di level lokal nah itu program 2025 saya berperan bagus nah tinggal bagaimana bisa mendukung itu bersama-sama jadi kita tidak bisa menyerahkan semuanya ke kampus ke ITB ke alma master tapi bagaimana alumni-alumni ini bisa berperan serta berkolaborasi ya bersama-sama untuk bisa menghasilkan mendukung kampus untuk bisa menghasilkan talent yang komplit ya bukan cuman based on apa namanya hasil kuliah saja tapi bagaimana alumni-alumni bisa memberikan mentoring ya memberikan pembelalan untuk yang para membership dan memberikan apa tempat untuk belajar jadi tentu kolaborasi antara kampus dan alumni harus sangat baik dan sangat dan itu sangat bisa diterhatkan kemudian yang kedua alumni-nya alumni-nya juga harus lebih kompak lebih kompak dan bisa lebih mendekati kampus nah itu ya fungsi ITB di situ jadi ITB itu harus berfungsi untuk menjembatani antara alumni yang tersebar dengan kampus sehingga bisa menghasilkan secara bersama-sama itu alumni-alumni terentangan yang luar biasa dari ITB seperti yang di mulut dihasilkan itu mungkin dari situ nanti kita bisa akan menghasilkan calon-calon untuk masuk depan oke mengajak alumni-alumni untuk lebih kompak tadi statement Pak Haryono kita dengarkan bersama pemilisan dan sejauh ini memangnya belum kompak atau memang ada kegiatan yang akan nanti direalisasikan untuk tadi lebih meningkatkan lagi kekompakan mereka Pak Haryono jadi saat ini jumlah alumni yang aktif itu 10% 20% di semua lokasi di semua organisasi ITB nah itu yang mau kita tingkatkan dengan membangun keagraban diantara alumni sehingga mudah-mudahan lebih itu akan semakin banyak alumni yang muncul dibangun keagraban diantara mereka sehingga lebih itu akan menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa dan hasil kompet akan dihasilkan jadi memang saat ini komunikasi yang masih belum terbangun sebenarnya alumni-alumni sudah tersebut dimana-mana banyak di perusahaan-perusahaan korporasi luar biasa banyak itu akan terhubungkan baik yang juga di dalam baik yang di pemerintah maupun yang di industri dan di kampus dengan industri itu pasti akan luar biasa jadi kalau pengen tahilis dikembangkan ABC GM itu sangat luar biasa hasilnya oke dan maka dari itu Pak Haryono mengangkat kribo ya kompak kongrit dan kolaboratif betul karena sebetulnya sudah sangat banyak yang luar biasa tinggal menyambungkan ini membangkitkan dan menyambungkan oke membangkitkan dan menyambungkan selain itu juga kita akan coba beralih ke Pak Gembong kalau Pak Haryono tadi mengangkat visi-misinya kribo barangkali ya Pak Haryono bisa dikatakan demikian kalau Pak Gembong sendiri oke kalau Pak Gembong sendiri bagaimana untuk lebih mengkompakkan lagi para alumni kemudian tadi lebih banyak kegiatan yang ada di ikatan alumni ITB bagaimana dengan Pak Gembong berkaitan dengan program kerja dan mengajak para pemilih ya jadi kalau saya kalau tadi Pak Mas Mas Hary kan kribo ya kalau saya gemilang gemilang oke ini adalah saatnya ya saatnya alumni ITB ini gemilang dalam berkontribusi bagi bangsa ini dan juga untuk kemajuan alumni nah tentunya kita ini sebagai alumni ITB banyak sekali lah perbedaan-perbedaan diantara kita dan kita sudah waktunya kita meninggalkan segala macam perbedaan yang ada diantara kita dan kita bersatu untuk membesarkan Alma Mater kealumni kealumni ITB dan juga bangsa ini karena ini kita sama-sama alumni ITB nah ini tentunya dari 130 ribu alumni ITB yang pernah lulus dari segala program yang ada di ITB itu sekarang memang belum sampai 10% yang terkonek oke nah makanya masa pandemi ini memberikan kita pelajaran bahwa berkomunikasi yang lebih baik lebih intens lebih efektif lebih efisien itu bisa dilakukan dengan cara digital seperti wawancara hari ini ya sehingga kita akan membangun sebuah platform digital yang memungkinkan satu dengan lainnya saling terkonek nanti jadi saya menamakannya itu connecting the dots gimana dots-dots itu adalah alumni ITB yang ada di seluruh dunia akan dikonek dengan satu platform digital yang kemudian kita bisa berinteraksi satu dengan lainnya berkomunikasi bahkan berkolaborasi satu dengan yang lainnya melalui fasilitas yang disiapkan oleh kita berupa connecting the dots itu tadi jadi ini adalah upaya untuk meningkatkan jumlah partisipasi alumni ITB dalam pergegiatan untuk memberikan kontribusinya kepada alamat dan bangsa ini rasa itu oke jadi memang harus mengikuti tren saat ini ya Pak dengan memanfaatkan teknologi yaitu tadi ada program connecting the dots yang memang diusung oleh Pak Gembong yang juga mengangkat tema gemilang nah bagaimana dengan Kang Saska silahkan Kang Saska berkaitan dengan visi-misinya program kerjanya yang nanti akan ditawarkan kepada calon pemilih ya kalau saya sebenarnya pengen ini ya kalau Mas Saryono kan Kribo saya pengennya gondrong karena saya gondrong cuman gak ada mau gondrong panjangnya apa ya gak pake tapi gak pake nanti salahnya kalau saya sebenarnya visinya saya saya tuliskan prinsipnya saya ingin mentransformasi IA ITB menjadi organisasi modern yang bisa menjawab tantangan visi Indonesia Mas 2045 jadi saya percaya apa bahwa di dalam salah satu visi Indonesia Mas 2045 itu salah satu pilarnya bicara tentang penguasaan IPTEC dan pengembangan SDM nah ini ITB sekali ini ITB harusnya punya peran banget disitu dan makanya saya terkait juga tadi mungkin kalau bisa mengkandungan kekompakan pada prinsipnya saya percaya betul kita harus kompak kita harus menjaga relationship relationship yang baik antara kita sendiri gitu ya tapi beyond itu saya justru ingin membuat kita berkompak kompakan ini sebenarnya for a mission untuk sebuah misi yang jangka panjang jadi bahwa bersatu guyuknya ini bukan goalnya itu caranya nah dalam teknisnya saya akan program-program yang kami lakukan adalah program-program yang with a mission yang menginspirasi tapi kita buat prosesnya ini semudah mungkin apalagi tadi ya sudah ada teknologi memungkinkan kita buat meeting ngobrol secara online teman-teman dari Eropa Amerika Indonesia kita bisa dalam satu waktu diskusi silaturahmi dengan cara yang menyenangkan cara yang ramah tapi kita membicarakan hal-hal yang menginspirasi kita sendiri untuk berkontribusi ke masa depan dan saya rasa itu jadi pendekatan yang cocok karena memang biasanya ide inovasi kreatif itu ketemunya enggak pas lagi serius-serius lagi ngobrol santai lagi ngopi inspirasi jadi mengalir jadi saya akan memperbanyak ruang-ruang seperti itu supaya kita bisa keluar ide-ide yang kreatif dan memang bisa berkontribusi buat lebih banyak orang oke milenial milenial sekali kalau kita mendengarkan tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Kang Saska bahwa ya tadi harus sejalan dengan kebutuhan dari Republik ini berkaitan dengan perkembangan IPTEC dan juga tadi pemenuhan kompetensi pemenuhan skill yang harus dibutuhkan oleh SDM Indonesia sehingga kemampuan IPTEC kita tidak di bawah dari negara Singapura nanti kita akan berbincang lagi berkaitan dengan peranan ikatan alumni ITB selama ini di Republik Indonesia seperti apa saya akan kembali untuk Anda dalam program Jabar Terkini sesaat lagi ya terima kasih pemirsa Anda masih dalam program Jabar Terkini kita ini diburu-buru waktu karena salah satu narasumber saya Pak Gembong ada meeting lainnya bersama teman-teman dan juga rekanan yang lain nah saya akan coba menyapa kembali Pak Gembong Bapak masih bersama saya ya Pak sebelum Bapak berpisah nih dari kami semua paling utama pada saat para pemilih ikatan alumni ITB nanti calon ketuanya nanti apa yang membuat Pak Gembong merasa mereka semua harus memilih Pak Gembong berkaitan dengan kontribusi alumni ITB untuk masyarakat Indonesia saya rasa ini kan saat yang penting buat alumni ITB menentukan arah dari organisasinya dan ini saatnya juga bagi alumni ITB untuk bersuka cita membangun network berkenalan satu dengan yang lainnya ini adalah momen penting bagi seluruh alumni ITB manfaatkan ini sebaik-baiknya dan saya kebetulan dapat nomor urut 3 jadi kalau Pancasila itu persatuan Indonesia ITB akan memberi contoh bagaimana Indonesia itu bisa bersatu di mana dari ITB jangan lupa pilih nomor 3 siap Pak Gembong terima kasih banyak atas waktunya di salah-salah kesibukan Anda sudah bisa mampir ke program Jabar Terkini di Bandung TV sukses terus Pak Gembong dan semoga bisa support semuanya Mas Hari Saska sudah sukses sukses Saska thank you thank you Mas Gembong suksesnya buat Bang Ones kita harus support terus Bang Ones agar bisa sukses vaksin buat masyarakat Indonesia harus amin terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya sukses terus Pak Gembong dan masih ada dua narasumber saya yang lainnya jangan khawatir memisah dan berkaitan dengan bagaimana peranan ITB saat ini di bidang pendidikan yang sedang kita jalani di masa pandemi yang mau tidak mau harus kita laksanakan secara online tentu ini menjadi kelebihan dan juga kekurangan bagi para peserta didik dan juga para pengajar karena memang kita terbiasa dengan face to face dan kita harus ketemu dengan semuanya secara virtual nah kontribusi apa yang memang sudah dicanangkan oleh ITB atau bahkan ada planning apa dari calon ketua umum kita saat ini berkaitan dengan dunia pendidikan jangan jauh-jauh deh bapak-bapak bahwa di ITB sendiri kalau kita lihat karakteristik mahasiswanya berbeda-beda ada yang mampu secara finansial ada juga yang harus dibantu kalau kemarin saya berbincang sama Pak Bimo Pak Bimo luar biasa memberikan banyak program berkaitan dengan biasiswa dan juga mengajak para siswa di tingkat SLTA untuk bisa kuliah di ITB tentunya dengan support finansial dari ikatan alumni ITB seperti apa dari kedua nama sumber saya yaitu Pak Haryono dan juga Kang Saska saya akan menyampaikan Pak Haryono dulu barangkali ya Pak Haryono bagaimana tanggapannya berkaitan dengan statement saya tadi silahkan baik terima kasih jadi sesuai dengan di ITB bahwa di ITB itu tujuannya adalah berpanati dalam bangun nasional jadi kita akan serta untuk apa namanya berpartisipasi menggalakkan segala macam bidang di bangun nasional termasuk pendidikan kalau di TWSD udah belajaran semuanya secara online udah belajaran normal dan semuanya dengan baik bisa berjalan nah tinggal bagaimana itu bisa dikembangkan ke level nasional jadi untuk pendidikan itu tapi sebetulnya peran ITB sangat luas jadi satu ya untuk aluni saya batasi kita kan membahas di ITB jadi saya batasi di ITB yang pertama untuk didikan tentu itu jadi apa namanya kita membantu bagaimana kita bisa berperan secara dalam didikan kemudian ada juga misalnya dari teman-teman kami ITB 85 itu punya program bagaimana bisa melatih para guru-guru paut ya itu dengan kreatif-kreatifikasi yang bisa apa namanya lebih menggembirakan bagi para studi-didik itu kita lakukan bertahun-tahun dan akan nyatakan terus itu adalah sekitar puluhan ribu yang udah kita training di guru-guru paut di Indonesia jadi bukan cuman apa namanya di Bandung dan sekitar di Indonesia udah pernah sampai ke Sumbawa sampai ke Aceh udah pernah semua jadi kita akan teruskan itu partisipasi untuk doang-doang didikan ya kemudian yang paling lain adalah bahwa di ITB ini sangat banyak alumni-alumni yang luar biasa jumlahnya banyak tapi memang banyak sedikit yang muncul ke permukaan nah ini yang kita bilang dari alumni biasa alumni biasa yang agak segen untuk muncul itu yang mau kita bangkitkan dengan program-program nyata sehingga mereka muncul ke permukaan untuk membuat ITB yang luar biasa untuk berlepas dan berbual nasional jadi karena sudah ada nanti bahwa dua ITB itu untuk nasional untuk kampus nah untuk kampus tentu kita akan tadi kita bilang kita akan berdasarkan beroperasi untuk bersama-sama mengembangkan segala macam penelitian dan hubungan yang terus dengan kampus saya juga untuk mendukung KG 2025 locally respected dan locally relevant oke dan ini juga senada dengan program kerjanya nanti yang dari Pak Haryono ya harus alumni itu harus berkreasi kemudian alumni harus bergembira dan juga jangan lupa alumni juga punya tanggung jawab untuk berbakti nanti program kerjanya bagaimana untuk setiap program yang Bapak tawarkan baik jadi kita membuat 3 platform dan semuanya yang depan alumni alumni sebagai subjek bukan sebagai objek lagi dulu kan alumni itu lebih sebagai objek pada tubuh milu datangin rame-rame terus di apa namanya dirayu dengan KBN-KBN untuk bisa memilih calon nah ini harusnya sudah diubah jadi program saya adalah alumni depan alumni berkreasi alumni bergembira dan alumni berbakti prekreasi itu seperti apa nah itu kita ada 3 program yang paling utama itu memang membangun EITB Fund jadi kita akan di TIP pun ada enrollment fund tentu kita akan dukung itu tapi untuk alumni tidak perlu membangun dana untuk alumni sendiri jadi supaya kegiatan-kegiatan bisa berjalan yang baik dan bisa mendukung teman-teman alumni junior masih muda yang mau membangun startup maupun alumni yang mau pensiun itu untuk memulai usaha jadi 2 tahun ini harus disediakan alumni senior untuk memulai pensiun itu banyak yang pengen memulai ini usaha macam-macam nah itu perlu didukung juga alumni muda yang mau begitu lulus mau buat saat ada di dukung itu ada di WIPAN kita akan bangun itu kemudian juga ada sandbox tempat latihan untuk menggodok semua ide-ide itu kemudian ada minta-minta profesional jadi ada mentoring ada training untuk entrepreneurship maupun personal professional training kemudian alumni bergembira itu kita akan meneruskan beberapa program yang sudah selama ini berjalan misalnya ada utama raton lari ya ada pesta alpenta seni apa namanya festival seni rendita itu itu harus dilakukan terus cuman saya usul 2 perubahannya jadi kalau dulu itu lari itu kan seluruhnya sama ya kan jurusan lari berapa-berapa sehingga ada pelari yang lari itu jurusan sama angkatan juga tidak lari nah ini mungkin lebih baik diperkuat dengan selang-seling tahun ini antara angkatan dan jurusan sehingga ikatan di antara kedua ini kedua apa namanya ikatan ini kedua diangkatan akan semangat kuat diangkat semangat kuat itu juga FESPN akan kita buat begitu jadi antara tahun ini antara jurusan tahun depan antara angkatan kemudian tambahan lagi yaitu kita untuk menggaet alumni yang muda supaya melapati itu akan menjadi komunitas kompetisi esports selalu kesambungan itu akan menjadi menarik untuk alumni muda supaya bisa muncul dan aktif di ITB supaya jumlah yang tadi aktif itu mudah-mudahan dalam 5 tahun ke depan 4 tahun ke depan itu bisa 50 sen para alumni dikatakan 50 ribu aktif itu lumayan sangat luar biasa hasilnya ini tempat kita diurutakti jadi kami di saya menikmatikan dan sudah membangun sistem untuk beasiswa mahasiswa jadi sebetulnya jumlah beasiswa banyak sekali tapi hanya untuk yang tidak mampu atau berinvestasi dua kategori yang mengatakan yang nilainya tidak bagus tapi pasti atas batas bawah untuk dapat beasiswa secara ekonomi ini yang akhirnya banyak bermasalah akhirnya kita membantu disitu kita membantu dari alumni itu yang mengatakan sehingga tidak lagi mahasiswa ITP yang akan bermasalah gara-gara masalah biaya itu yang kita asuransi asuransi itu penting untuk startup jadi teman-teman yang bikin startup kan cuma 10 20 karyawannya kalau dia sendirian maju untuk mencari premi ke asuransi itu akan mahal jadi kita pembunuhkan 1 startup Rp. 12.000 kan lebih murah sehingga si startup bisa meng-cover asuransi karyawannya dengan lebih baik sehingga si karyawannya jauh lebih baik dan menghasilkan satu yang lebih baik juga kalau dia baru pensiun kan dia BDS ya BDS saja itu kan masih kurang ganda-ganda nah ini kita lakukan dengan asuransi dari apa namanya sama-sama itu kemudian yang ketiga tentu kita berbakti untuk mengusah dan maksa kembali tadi bahwa di RIT itu apa namanya kita berbakti mengasuh negara dan maksa juga kemampuan mater jadi demik Tuhan bahkan negara itu terus terlakukan ini luar biasa keren kalau kita dengarkan paparan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Pak Haryono jika nanti terpilih menjadi ketua umum ikatan alumni ITB periode 2021 hingga 2025 ya Pak Haryono ini terinspirasi dari drama Korea startup iya jadi apa namanya dua tim ya startup yang kedua yang kedua oke nah kalau Kang Soska sendiri terinspirasi dari mana saja untuk merumuskan merencanakan program kerja nantinya ya kalau saya memang kebetulan backgroundnya kan dulu teknik elektrotek dan saya tapi pas kuliah kebanyakan main gitu malah banyak belajar dari jurusan lain dari departemen lain dalam kegiatan formal di kampus maksudnya kelasnya ikut kelasnya atau bahkan waktu udah pasca kampus ya saya dulu juga lumayan banyak belajar dari senior-senior saya ada Kang Emil ya Vicky Satari Kang Gustaf lalu Tita Larasati ada juga Kang Galih jadi mereka-mereka ini nama-nama yang dulu memunculkan Bandung Creative City Forum BCCF gitu nah disitu saya banyak belajar tentang konsep design thinking yaitu design thinking ini kan prinsipnya soal meminjam prinsip-prinsip design untuk mencoba melakukan problem solving gitu ya nah kuncinya kalau dalam design thinking itu kalau boleh disimplifikasi adalah untuk sebuah program kita perlu clear itu mencoba menjawab permasalahan yang mana jadi program ini perlu istilahnya perlu merupakan respon atas sebuah problem yang spesifik gitu dan untuk cari tahu problem apa yang worth untuk disolve maka kita perlu berempati sama user kita audience kita satu sisi di situasi sekarang ini memang di ITB kan apa termasuk yang cukup beruntung gitu ya maksudnya kampus yang apa termasuk yang terdepan punya staff pengajar yang juga mumpuni dan juga mungkin fasilitas infrastruktur juga baik ketika menghadapi situasi pandemi ini tidak susah untuk beradaptasi gitu kan tapi tentu masih banyak tuh celah-celah yang bisa diperbaiki dan in a way saya merasa problem-problem pendidikan yang sekarang dihadapi ini bisa jadi sebenarnya kalau buat ITB kayak semacam pilot project lah atau kasus yang bisa dijadikan dasar waktu kita coba eksplor inovasi-inovasi apa yang muncul karena inovasi itu hanya bisa terjadi kan kalau ada masalah jadi sekarang sebenarnya in a way jadi peluang sebenarnya kita lihat ada masalah apa aja dan kalau nanti ITB bisa menyelesaikan masalah itu kita bisa roll out ke kampus lain karena tadi seperti disampaikan tidak semua kampus tidak semua siswa juga sebenarnya punya punya fasilitas punya akses jaringan internet yang memadai dan seterusnya jadi saya rasa menarik sekali kalau kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan teknik design thinking tadi untuk memunculkan permasalahan-permasalahan yang temanya pendidikan untuk kita coba solve satu persatu melalui kepengurusan IITB nanti nih sepanjang 4 tahun ke depan jadi kita tidak set up program di depan tapi justru sepanjang jalan kita senantiasa discover oh ada problem apa yang ternyata bisa kita solve sama teman-teman informatika di ITB misalnya rekan-rekan Pak Hariono atau oh ternyata ada beasiswa yang bisa kita perbantukan untuk mahasiswa-mahasiswa angkatan baru yang ternyata kesulitan untuk membeli gawai gitu ya laptop atau ini jadi saya akan coba proses mencoba mencoba programnya itu secara organik inspirasinya justru datangnya dari alumni-alumni itu sendiri dan saya setuju tadi ya alumni ini kita jadikan subjek bukan jadi objek jadi kita justru mendengarkan alumni ini punya concern apa punya pandangan apa salah satu yang terkait pendidikan sudah mulai muncul itu kemarin salah satu ketua tim ses saya itu Mas Zulkaida Akbar Angkatan saya juga Fisika 2003 saat ini sedang jadi bekerja di Universitas di Universitas Virginia di Amerika dia di bidangnya Fisika Teori gitu ya dan dia masuk kuliah di sana melewat di US itu lewat jalur apa namanya jalur teaching assistant atau research assistant jadi bukan pakai beasiswa dari lembaga beasiswa nih jadi memang bekerja apply ke sana diterima lalu jadi staffnya kampus itu dan digaji langsung oleh kampusnya dan dari beliau saya dapat informasi bahwa ternyata setiap tahun itu ada 150 ribu kursi untuk calon mahasiswa PhD gitu ya yang skemanya bisa seperti itu jadi kita sebenarnya gak perlu kesulitan cari beasiswa lah istilahnya gitu karena bisa dibiaya oleh kampus-kampus di Amerika nah saya rasa Mas Izzul ini Zul Kaida ini dia terpanggil untuk gimana caranya kita bawa banyak alumni ITB untuk mengisi itu tuh 150 ribu kursi per tahun itu kayaknya banyak lah 1000 orang 3000 orang dari ITB kita bawa untuk jadi PhD dengan skema itu kayaknya jadi hal yang mendukung tadi visi Indonesia 2045 gitu ya karena Mas Izzul juga cerita di di apa namanya ada namanya PISA PISA test gitu ya PISA itu adalah assessment untuk student apa internasional gitu ya jadi program for international student assessment Indonesia itu diurutan ke 72 dari 77 Basanti dari negara-negara OECD OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development jadi maksudnya kita tertinggal cukup jauh gitu dibandingkan sama negara-negara lain dan saya rasa meskipun IITB fokusnya pada alumni yang mungkin tinggal di Indonesia tapi tidak sedikit alumni yang di luar negeri juga dan saya rasa membuka jalur komunikasi dan juga apa kesempatan gitu ya peluang-peluang seperti tadi menurut saya bisa jadi sangat luar biasa sekali potensinya tentu dengan dikombin dengan tadi itu semangat-semangat seperti yang Mas Hari cerita gimana caranya membuat ini jadi apa buat kita yang sedang mahasiswa yang sedang belajar ataupun calon mahasiswa gitu ya tapi juga yang kedepannya nih pipeline yang jadi PhD karena sebuah kemajuan negara juga salah satunya didukung dari penguasaan keilemuan di level doktoral gitu dan terpublikasi ya Kang Saska ya betul nah nanti kita akan coba ulas kembali bagaimana kinerja mereka atau optimisme mereka berkaitan dengan pemilihan umum calon ketua ikatan alumni ITB apa yang menjadi prioritas utama mereka selama 100 hari kerja nanti kalau presiden kan memang sudah familiar sekali dengan program 100 hari kerja nanti saya coba tanyakan kepada kedua narasumber saya berkaitan dengan program prioritas mereka pada saat 100 hari kerja jika terpilih nanti usai jeda di jabar terkini masih bersama kedua narasumber saya yang nanti bakal menjadi ketua umum ikatan alumni ITB periode 2021 hingga 2025 ada Kang Saska dari teknik elektro di angkatan 2003 kemudian ada Pak Hariono ini teknik informatika angkatan 85 kenapa Pak? Hariono Hariono Pas Pas oke ini mengangkat Mas Hariono begini mas ya angkatan 85 teknik informatika ya Mas Hariono oke ini luar biasa meskipun angkatan 85 tapi semangatnya swiss 7th percaya percaya karena rambutnya masih terlihat hitam selalu Kang Saska oke nah tadi kita sudah dengarkan visi-misi mereka kemudian pandangan mereka mengenai ITB dan juga rencana kerja yang nanti akan diwujudkan jika mereka terpilih menjadi ketua umum IA ITB nah pastikan ada permasalahan ataupun program kerja yang diutamakan oleh para calon ketua umum nantinya kurun waktu 100 hari kurang lebih 3 bulan yang bisa dilaksanakan untuk memberikan kepuasan nih terhadap para pemilihnya apa saja saya akan mulai dari yang paling muda dulu Mas Hariono silahkan Alhamdulillah saya 2007 berarti ya Mbak Santi saya itu kalau paling saya akan buah oke itu tips yang luar biasa oke silahkan di contoh baik kemudian apa namanya 100 hari ya bukan 100 hari ini memang setahun kalau kita kembali masih tanya 100 hari ini kalau itu penting bukan itu saja ya yang penting 5 tahunnya 4 tahun itu yang lebih nah 100 tahun tapi saya akan sebutkan beberapa hal yang akan menjadi prioritas bagi kami untuk dilakukan pada waktu selalu hari pertama yang pertama untuk saat ini banyak sekali berkembang yang multimedia ya mengenai satu hal yang itu apa namanya saya bilangnya sih adik-adik bebas ya itu perlu segera di apa di buat apa namanya pembahasan yang jelas ya bahwa kita itu netral ya itu independent ya dan saya juga seperti itu saya netral independent gak ada pekerja di belakang saya gak ada tokoh gak ada apa-apa sehingga saya bisa ngomong-ngomong sana kemari gitu ya nah itu itu yang akan saya lakukan karena memang itulah yang akan menjadi langkah pertama untuk mendinginkan menenangkan ya dan apa namanya pembuang IA ini akan jadi solid ke depan kalau itu gak dilakukan maka pasti akan selalu terus kembali ke yang masa lalu ini saya sudah 35 tahun lebih ya apa namanya terus dari jadi apa namanya selalu berulang gitu loh hal yang sama karena ITB kan teknologi ya teknologi yang sains sama bisnis bukan politik bukan itu harusnya alumni-alumnya itu harus kembali ke sana sebenarnya itu kembali ke akademik bahwa ITB itu teknologi ya seni dan bisnis saat ini dalam STM ya jadi itu yang harus diutamakan akan saya akan coba bangun komunikasi dengan semua stakeholder bukan cuma berat-berat di semua jadi berampus ke pengga ke komisaria ke prodi itu segera akan saya lakukan safari itu langkah pertama karena itu yang akan membangun ke kompasan orang-orang lihat bahwa saya itu independen saya netal saya bisa kemana-mana itu yang akan lakukan yang kedua itu adalah kita untuk saya dari Rwadika jadi background-nya IT kita akan dibangun nama Super App ya Super App yang bisa menghubungkan jadi gini saat ini itu yang menjadi masalah besar di ITB adalah database alumni ya itu masih benar-benar tadi dibilang oleh Mas Gepong 10% dia akan menguruskan ini ya dia tahu betul bagaimana situasi database itu cuma 10% dari 130 ribu banyak kan 10% hanya 10 ribu itu harus dibangkitkan ditarik dirayu ditancing didorong kalau dulu di bukul patahnya supaya bergerak supaya bergerak nah itu bagaimana caranya itu kita akan melakukan onboarding sama onboarding onboarding apa begitu ada alumni lulus dia langsung masuk sebagai anggota alumni reporting apa kalau nyinggapin itu akan kita tarik kembali dan alumni S2S3 yang selama ini mastermind itu kita akan dekati itu penting di langkah pertama karena itu yang menjadi fondasi itu ke depan jadi Super App itu akan dibantu database dengan onboarding sama reporting nah Super App itu apa dia hanya tidak menampung database statis tapi database yang dinamis jadi kita tahu kompetensi yang dimiliki oleh 100 ribu itu apa saja punya usaha apa punya jabatan apa di luar negeri seperti apa itu bagaimana bisa memetakannya kita memetakannya kita memetakannya atau memetak menggunakan tools namanya onboarding map itu sudah kita tahu semua peta mahalah lebih terlebih setelah seperti apa nah dengan Super App kita hanya menghubungkan itu dengan seluruh medsos yang ada yang dikunci alumni karena alumni kan masih menggunakan sama dengan usia yang lain ya di WA di Facebook di Twitter di bagian itu yang kita lihat nyambung menghabis ITB sehingga kita tahu ITB itu seperti apa di alumni nah itu satu saja pertama itu yang ada yang lakukan jadi yang dikati ke Pasapali dan Super App oke karena semuanya bisa tergabung karena komunikasi yang baik dan juga the power of silaturahmi ya Mas Haryono dan itu yang tidak membuat alumni-alumni ITB terpecah belah seperti saat ini barangkali terkotak-kotak barangkali kalau kita bisa simpulkan demikian kondisinya Mas Haryono ya jadi ITB itu besar ITB itu luar biasa harusnya tidak bisa di luar ITB itu luar biasa luar biasa kalau tidak jadi itu yang mau kita angkat jadi yang masa biasa kita tampilkan kita munculkan sehingga jadi satu kompak yang angkat sehingga akan bisa membuat akhirnya atakan dengan polaborasi di antara mereka itu yang saya coba bangun dan juga tadi menariknya adalah update data terus-menerus ya Mas Haryono berkaitan dengan alumni yang tersebar di seluruh dunia dan itu jangan sampai nama-nama yang memang sudah meninggal itu dicatut untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab seperti akhir-akhir ini kita agak digemparkan dan agak kaget dengan situasi ITB kenapa seperti ini dan ternyata memang harus tergas jadi itu harus tergas harus tergas itu sehingga semuanya tenang tapi informally ya unofficially itu diajak ngobrol semua pihak yang tadi itu berbeda-beda dan itu apa ada apa enggak gak ada tahun tadi itu diajak ngobrol jadi komunikasi dan yang paling penting tidak disusupi oleh kepentingan politik apapun betul Kang Saska pandangan Kang Saska sendiri bagaimana berkaitan dengan gerakan-gerakan yang akhir-akhir ini muncul ke media dan mencatut nama ITB kemudian program kerja 100 hari ke depan nanti seperti apa jika terpilih silahkan Kang Saska mungkin saya coba rangkai biar nyambung kali ya mungkin poin tentang gerakan-gerakan tadi ya pada prinsipnya ini kan mungkin sedang banyak ramai tentang gerakan anti-radikalisme dari alumni ITB gitu ya GAR disebutnya pada prinsipnya menurut saya gini saya percaya negara juga menjamin kebebasan untuk beristirikat dan berkumpul berpendapat itu hak asasi yang dipersilahkan gitu tapi perlu diketahui dan memang demikian diaturannya bahwa organisasi seperti GAR ini adalah organisasi yang sifatnya tidak merupakan bagian resmi dari ekosistem ITB itu sendiri termasuk apalagi IA ITB-nya maka ini sebenarnya gerakan yang organisasi yang sifatnya organik saja informal sama saja seperti ada alumni ITB yang punya nama ASEP misalnya gitu ya itu siapa saja boleh punya kolompok seperti itu tapi yang saya rasa perlu diperhatikan adalah IA ITB-nya sendiri kita punya kewajiban untuk bersinergi dengan semua komunitas organik ITB baik yang manapun yang GAR atau yang manapun selama dia selaras dengan tujuan untuk membangun persatuan dan kesatuan alumni jadi prinsipnya itu adalah kita lihat dari niatnya dari intentionnya yang saya lihat saat ini yang terjadi itu adalah dan ini sebenarnya sesuatu yang saya rasa hal yang tidak sejalan dengan nilai personal saya jadi kalau dilihat teman-teman di GAR ini kan melakukan proses klaim melakukan pengklaiman atas beberapa penjatutan nama dan kedua terlepas dari isi substansinya menurut saya yang tidak terjadi selama ini adalah komunikasi jadi saya rasa saya di beberapa kesempatan sempat ketemu sama grup alumni yang memang banyak simpatisan dan saya disampaikan di depan itu juga dari teman-teman yang menanyakan hal yang sama bagaimana anda radikal-radikal di kampus saya bilang gini saya prinsipnya mengedepankan dialog saya tidak punya informasi yang cukup saat ini untuk bilang yang ini salah yang itu betul karena saya juga tidak punya wawonan juga untuk memberikan penilaian judgment seperti itu tapi sebagai alumni ITB yang intelektual kita harus objektif semuanya berbasis data dan saya rasa yang sekarang sering kejadian ini adalah kita dapat informasi yang sepotong-sepotong dari facebook dari whatsapp gitu ya terus kita forward tanpa di verifikasi lalu kemudian dengan gampangnya kita males klarifikasi males nanya kita melabel-beli semuanya ada cebong ada kampret ada radikal ada apa lagi ada kadron segala macam itu menurut saya bukan bukan perilaku manusia intelektual jadi bagi saya setitik noda di lautan ini tidak akan mengubah warna laut jadi walaupun misalnya ada insiden dari yang mana pun lah kalau sekarang sedang ramega atau nanti organisasi yang lain itu harusnya tidak jadi masalah kalau IA ITB-nya dari komunitas IA yang lain ini lebih banyak berkaryanya jangan-jangan kita selama ini kurang kerjaan kumpul bawahnya malah jadi ngobrolin-ngobrolin yang tidak penting cuma kita bikin pas kumpul itu ngomongin 2045 gimana masalah beasiswa gimana jadi energi kita itu diperbanyak untuk mengharumkan bangsa melalui kontribusi alumni ITB sehingga kebaikan dan manfaatnya itu bisa jauh kerasa dibandingin noise-noise yang sifatnya seperti itu makanya kalau saya sambungkan dengan program 100 hari visi yang saya bangun memang agak banyak yang komentar juga udah lah gak usah terlalu serius gitu ya maksudnya ITB yang penting senang-senang aja gitu betul senang-senang dan guyuknya itu harus tapi kita perlu punya big audacious goal-nya supaya kita punya mission gitu dan 100 hari untuk kita bisa mencapai tadi 2045 itu dalam kepengurusan 4 tahun ke depan kita harus punya kuda-kuda yang kuat untuk menyambut pengurus-pengurusan yang berikutnya lagi kan makanya sama juga nih untuk yang selama 4 tahun ke depan saya rasa 3 bulan pertama itu sangat penting sekali untuk kita ngejalin yang namanya konsolidasi internal gitu ya karena kan di kesempatan pemilu ini kita banyaknya mostly apa ya istilahnya energinya dihabiskan untuk mencoba menjual diri supaya dipilih dibandingkan sama kompetitor yang lain atau kandidat yang lain tapi setelah selesai saya rasa udah gak ada lagi tuh millennial melawan selenial udah gak ada kita harus work together kita harus kumpul bareng-bareng salah satu yang saya mengeksekusi adalah program yang namanya 100 co-creation jadi kami punya tools khusus untuk melakukan brainstorming namanya co-creation jadi kita meng-co-creasi sama-sama ide dan memetakkan masalah bersama-sama itu bareng nanti semuanya jadi dari semua mungkin jurusan dari minat gitu ya ataupun dari teman-teman alumni yang punya apa namanya berada di satu daerah yang sama kita mengundang sebanyak mungkin alumni untuk melakukan proses co-creation untuk mentahin masalah untuk kemudian juga meng-ideasi solusinya itu pertama yang kedua saya juga setuju dengan Mas Hari yang kemudian tadi juga disampaikan Mas Gembong mengenai dari 130 ribu ini hanya sebagian yang sudah aktif terlibat makanya database ini ini hal yang substansial sekali untuk dibuat jadi betul teknologinya banyak sekali saya yakin Mas Ariyono dengan teman-teman dari informatika pasti sudah punya banyak alternatif solusi yang pas buat kita itu apa tapi yang perlu dilakukan itu saya juga kebetulan banyak belajar product development yang penting itu prosesnya continuous jadi iteratif dan incremental jadi jangan sampai jadi cuma project doang project satu tahun terus nanti ganti yang baru yang penting harus continuous makanya mengenai database ini menurut saya poin kedua yang penting dan ketiga salah satu cara konsolidasi tadi adalah harus membuka banyak-banyak ruang untuk yang tadi ngobrol-ngobrol tidak seriusnya kalau yang co-creation agak serius kalau yang ketiga ini adalah semacam roadshow membuat arisan-arisan dengan banyak simbol-simbol komunitas di alumni ITB untuk kita bisa membuka jejaring-jejaring yang ada potensi jejaring yang ada sehingga waktu nanti selama semester sisanya semester 2 dan sisa kepengurusan tahun ke depan kita bisa tahu pemetaan potensi alumni ada dimana saja dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu untuk program-program yang lebih besar lagi dan satu suara begitu ya Kang Saska harus harus satu suara untuk tadi bisa mengedepankan tadi kecemerlangan dari ITB itu sendiri terakhir pertanyaan saya untuk keduanya optimisme berapa persen nanti akan didapatkan oleh masing-masing mas Haryono dulu saya untuk baik ini boleh ngomong saja atau harus menjawab itu doang langsung jawab saja berapa persen mas 21% 100% 51% 91% 51% 51% untuk mas Haryono sebagai ketua umum ikatan alumni ITB periode 2021-2025 kalau Kang Saska sendiri 50% 1% di bawah mas Haryono tapi mas Haryono dan teman-teman dapatnya kan dibagi 7 bagi-bagi itu sisanya untuk 7 calon ketua yang lainnya terima kasih banyak kepada Mas Haryono dan juga Kang Saska sudah sharing dan berbagi insight bersama saya malam hari ini semoga tujuan mulianya untuk terus memberikan kegiatan positif pengaruh positif terhadap masyarakat luas bahkan masyarakat internasional yang datangnya dari ITB dimudahkan selalu usaha-usahanya silahkan ini gini saya menghimbau teman-teman alumni TV ini kan masih banyak yang pasih dan belum berreaksi terhadap cara pengilu ini saya mohon banget untuk muncul dan berpartisipasi boleh siapapun dipilih dari 8 kami ini kan 8 kami ini udah seperti satu teman satu tim berjalanan pun nanti walaupun siapa yang kepilih pun akan semua tetap bersatu itu ya untuk sama-sama menggelurakan ITB nah alumni TV jadi saya mohon teman-teman yang nonton maupun yang nggak nonton yang nonton untuk mengabarkan lain-lain bahwa ini penting pemilu ITB ini sangat penting ya bukan cuman usahanya pengurus ataupun aktivis-aktivis yang selama ini muncul justru yang alumni biasa yang sebelum yang muncul saat ini itulah yang kunci dari akan alumni TV kalau yang yang muncul lulang-lulang seperti sekarang ini yang kita akan berkembang jadi mohon alumni-alum TV yang selama ini masih berdiam karena sungkan dia karena malu dia karena segan dia karena apa sih untungnya buat gue itu ya itu untuk terus berpartisipasi dalam memilu ini siapun yang dipilih silahkan dari 8 itu pilih salah satu jangan dua nanti ya asal kalau dua lagi jadi apa namanya untuk bersama-sama kita ngomong di ITP partisipasinya ya Mas Hariono ya berkaitan dengan pemilu nanti oke terima kasih banyak atas pesannya Mas Hariono barangkali Kang Saska closing statement kita dari Kang Saska ajakan barangkali ajakan barangkali ya karena ini sudah diakhir ya tapi ajakan saya betul saya juga merasa hal yang sama artinya begini saya ngobrol sama teman-teman ini tuh kita bikin kegiatan sama tim ses gitu ya ini tuh kayak kita pas jaman di kampus lagi gitu sama-sama kan kalau di kampus dulu kegiatan ekskul istilahnya kegiatan himpunan segala macam ini tuh mirip gitu kita sama-sama melakukan sesuatu yang gak dibayar gak dapat insentif apapun tapi kita melakukannya sama-sama karena merasa menjalin relationship menjalin apa mendapatkan pengalaman baru dan apalagi di alumni ini justru kita punya tanda kutip kesempatan mulia untuk membuat IA ITB-nya ini berkontribusi untuk banyak lebih besar lagi lah keluar dari baik buat alumni-nya maupun keluar lagi nah saya saya juga bukan termasuk orang yang dulu aktif di kepengurusan IA tapi saya menemukan ternyata banyak sekali potensi yang selama ini masih underutilized belum bisa kita optimalkan nah saya mengajak buat teman-teman semua untuk ikut terlibat dalam pemilu ini dan jadikan pemilu ini cuma trigger awalnya kesananya justru ayo kita yang 4 tahun ini nanti kita lebih banyak bikin sesuatu yang seru lagi dan saya yakin banyak teman-teman yang bisa dapat manfaat mungkin non-material lah ya paling tidak networknya pengalamannya lalu kemudian dari sana saya yakin inovasi itu ya tadi bisa terjadi karena ada obrolan-obrolan yang yang santai tapi saling menginspirasi jadi saya harap kita bisa banyak membuka kesempatan itu kesempatan diskusi kolaborasi dan inovasi dengan memulai kita meriahkan pemilu IA ITB yang sekarang ini oke semoga berjalan dengan lancar proses pemilihannya dan juga partisipasi dari para alumni pun meningkat untuk pemilihan tahun ini demi masa depan yang gemilang untuk ITB beserta alumni nya juga terima kasih bapak-bapak sudah berbincang bersama saya kurang lebih terima kasih banyak kurang lebih satu jam kita sudah bersama dan tentunya sukses untuk Anda semua dan yang paling penting jaga kesehatan pemirsa terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama saya jangan lupa protokol kesehatannya 3M menjaga jarak menggunakan masker dan juga mencuci tangan saya Chris Santi pamit dari hadapan Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haturnuhun selamat malam selamat malam